Al-Qisah Al-Qisah, dua orang sahabat tumbuh besar dan memilih jalan yang berbeda. Yang pertama berhasil menjadi penasehat berpengaruh untuk raja, dan teman yang lain memilih hidup untuk menjadi pertapa. Ketika mereka bertemu lagi puluhan tahun kemudian, penasehat raja ini merasa sedih atas nasib temannya dan bilang, jika kamu belajar untuk melayani seorang raja, maka kamu tidak perlu hidup hanya makan nasi dan kacang. Tapi pertapa itu menjawab, jika kamu belajar hidup hanya dengan nasi dan kacang, maka kamu tidak perlu melayani seorang raja. Nah, apa hikmah dari cerita ini? Kekayaan bukanlah soal pengaruh, kemewahan, dan sebagainya. Tapi yang banyak orang tidak sadar, kekayaan adalah soal kebebasan. Dan ini merupakan hal yang paling penting yang bisa kamu beli. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Simple Path to Wealth, karya J.L. Collins. Buku ini membahas cara sederhana untuk mencapai kebebasan keuangan. Apa rumus dari kekayaan? Mungkin sederhananya, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, investasi uang kamu yang berlebih, dan hindari utang. Namun di era sekarang, berhutang menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Mulai dari cicilan 0%, sistem pay later, hingga pinjol yang meraja lela. Hati-hati, jika salah langkah, kamu bisa terjebak dalam hutang, karena membeli sesuatu di luar batas kemampuan. Ini yang perlu dipahami. Uang seharusnya bukan berfungsi sebagai alat transaksi dan membeli apa yang kita mau. Tapi lebih daripada itu, uang seharusnya menjadi alat untuk membeli sebuah kebebasan. Uang tidak lagi menjadi indikator kita melakukan sesuatu. Kita justru menggunakan uang untuk melakukan apa yang kita mau. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pahami cara kerja uang. Bayangkan sebuah hidup di mana kamu tidak lagi harus pusing masalah uang. Sebuah hidup di mana rasa takut soal finansial berubah menjadi ketenangan dan kepercayaan diri. Sebuah hidup di mana kamu memegang kendali, bisa membuat keputusan berdasarkan apa yang penting buat kamu. Ini semua terdengar indah kan? Penulis memulai bukunya dengan membagikan pengalaman pribadinya dengan uang. Dia mengingat pengalaman awal hidupnya dengan uang, dari kepuasan saat menerima gajian pertama kali, hingga menyadari kalau kesuksesan finansial itu tidak seperti yang terlihat. Ada contoh yang menarik dari seorang pria bernama Jamie yang berusia 35 tahun. Jamie harus menanggung hutang biaya kuliah dan kartu kredit. Seperti banyak orang Amerika lainnya, Jamie menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar ilusi sukses. Berusaha membayar hutang sedikit demi sedikit, dan hanya menggunakan uang yang cukup untuk hidup sehari-hari. Kondisi ini membuat Jamie merasa terjebak dalam himpitan ekonomi. Namun ketika membaca buku penulis, Jamie mulai mempraktekan isinya. Jamie mulai membuat sebuah budgeting yang fokus pada tabungan dan pembayaran hutang daripada pengeluaran yang kurang penting. Ternyata, cara ini berhasil membuat dirinya fokus pada hal yang penting. Ketika tabungannya semakin bertambah, Jamie mulai berinvestasi. Sebuah konsep yang awalnya terlihat begitu sulit dicapai. Kebiasaan ini terus dilakukan secara disiplin. Dari bulan berganti tahun, Jamie akhirnya berhasil membayar semua hutangnya dan kekayaannya terus meningkat. Kedua, tips membangun kekayaan. Bagi rata-rata orang, tentunya mereka mendapatkan hidup yang lebih baik. Sebuah hidup di mana tidak perlu capek bekerja, tapi punya uang yang cukup. Namun sayangnya, pengejaran kita untuk mencapai kebebasan keuangan seringkali berhakir pada skema penipuan investasi. Kita tergiur dengan investasi yang menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Alhasil, bukannya berhasil kita bisa jadi bangkrut. Di sisi lain, ada orang yang tidak terdigiur dengan semua itu dan mulai membangun kekayaannya sendiri. Padahal, jalan menuju kekayaan sebenarnya bukanlah jalan yang penuh hingar-pingar atau terlihat keren. Justru jalan itu terlihat biasa saja. Hanya orang disiplin yang mampu meraup hasilnya. Salah satu tantangan terbesar dalam bangun kekayaan dan kebebasan keuangan adalah menjadi terlalu bergantung pada hutang. Di zaman sekarang, kita dibombardir berbagai cara pembayaran cicilan yang mudah. Ada paylater, cicilan 0%, dan sebagainya. Godaan ini kadang membuat kita goyah dan akhirnya kita membeli sesuatu di luar kemampuan. Dari satu hutang, lalu berlanjut pada hutang lainnya. Hingga akhirnya, kita sangat sulit melunasi hutang yang sudah kita bayar. Hal hasil, kita mungkin saja membayar minimum dari tagihan hutang yang semakin lama semakin menggunung. Parahnya lagi, terjebak dalam hutang bukan hanya membuat kita semakin cemas dalam hal keuangan, tapi juga menguras perasaan. Pikiran kita jadi tidak fokus karena sekarang pikiran kita sudah bercabang. Lama-kelamaan, kondisi ini bisa jadi lingkaran setan yang merusak. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari perangkap ini? Jika kamu belum berhutang, maka kamu berada di jalan yang benar. Namun jika kamu sudah, cobalah lunasi hutang mulai dari hutang dengan bunga yang paling tinggi. Ketiga, tips investasi sederhana. Punya uang tentunya membuat kita hidup semakin nyaman. Uang bisa membeli apa yang kita mau. Tapi hal yang paling berharga mungkin adalah kebebasan. Uang bisa memberikan kamu kebebasan untuk memilih di mana kamu bekerja, dengan siapa kamu bekerja, dan apa yang kamu kerjakan. Jadi jika bicara soal kebebasan keuangan, saya rasa fokusnya adalah mengumpulkan uang yang pada akhirnya membuat kita jadi bebas memilih apa yang kita mau. Jangan sampai pengeluaranmu justru sama atau bahkan lebih dari pendapatanmu. Jika iya, maka boleh dibilang kamu bisa jadi budak uang. Mungkin kamu pernah bertemu seorang yang gajinya besar tapi selalu mengeluh uangnya tidak cukup. Ini ibaratnya seorang sedang memakai borgol emas. Apa yang terjadi? Apa yang kita miliki membutuhkan perawatan finansial dan mental. Nah, seiring berjalannya waktu, hal ini semakin lama dan semakin berat. Sederhananya, membangun kekayaan adalah memastikan kalau pada akhirnya saldomu positif setelah pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi ketika kamu berhasil mendapatkan penghasilan yang lebih besar, maka fokusnya bukan meningkatkan gaya hidup, tapi membangun kekayaan melalui tabungan dan investasi. Bagi penulis, apabila kamu tertarik untuk investasi di pasar saham, cara terbaik untuk membangun kekayaan bukan memilih mana saham yang bagus, tapi membeli kumpulan saham dalam saham indeks. Di Indonesia ada saham indeks seperti IDX30 atau LQ45 dan sebagainya. Penulis berargumen alasan orang kehilangan uang di pasar saham itu ada tiga. Pertama, mereka percaya bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Kedua, mereka percaya kalau mereka bisa membeli saham yang bisa memberikan untung besar. Ketiga, mereka percaya kalau mereka bisa memilih manajer investasi yang hebat. Bagi penulis, saham yang dijalankan secara aktif oleh manajer investasi tidak selalu bisa berhasil mengalahkan pasar. Memang ada kalanya mereka bisa mendapatkan untung yang besar, tapi dalam periode yang lebih panjang, sangat sulit untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Saran investasi lain yang penting adalah hindari jenis investasi yang kompleks. Karena jenis investasi tersebut hanya menguntungkan si pembuat dan si penjual. Kadang, strategi sederhana justru bisa membawa kita pada kekayaan. Yang penting, kita sabar dan disiplin. Jangan berharap bisa kaya cepat. Karena ibarat membangun sebuah rumah, perlu waktu dan proses hingga akhirnya rumah tersebut selesai dibangun dengan baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.